selamat menikmati isi sekarang sobat godir udah tau tapi mungkin sobat godir yang kemarin udah ngikutin kita itu namanya adalah ais kokonat limeberry kebayang dong air kelapa, kelapa muda dikasih lime dikasih beri pokoknya udah kan kalo bisa dong nih itu udah kayak pasar tradisional campur adung rasanya kalau campur adungnya pastinya enak banget jadi pada ini pada kita dengerin kita lonceng bulu ya kan mendingan langsung buang aja sebab ya sobat godir yang ngelotok tiri videonya pada pincas yuk kita liat-liat disini kita kenalin bahannya dulu nih sebelum buang tapi sobat godir udah siapin dong bahannya karena ee karena begitu keluar rumah buka pintu banyak bahannya ya itu kalo rumahnya di belakang pasar atau di depan pasar tapi kalo jauh dari pasar pergi dulu hahaha nah disini kita sudah punya kelapa serut terus apa lagi terus kita punya jeruk nipis dan daun mint terus ini ada air kelapa air kelapa mudanya tadi ya dari serutan kelapanya terus dan ini juga ada gula cair lalu ada es batu disini dan ini bahan spesialnya wow ini bahannya luar biasanya golden peel blueberry jam karena kenapa spesialnya kenapa sih dipiranya bisa kita sebut sesuatu yang spesial nah yang membuat golden peel blueberry jam ini spesial adalah karena cuman golden peel yang jamnya ini mengandung 50% dari gua asli pak 50% brother jadi mungkin laki banget ya brother ngomongnya jadi mungkin jam lain tuh gak ada yang berani kasih 50% cuman golden peel yang berani karena golden peel tuh kalo dibuat minuman udah paling kena asli indonesia menurut saya udah clevernya dapet banget terus ada bulir-bulir buah aslinya aslinya tuh kalo dicus atau dicampur ke minuman itu terlihat buah blueberry yang kita halusin nah yuk kita langsung aja bikin minumannya nah pertama yang kita lakukan adalah tira kita tumbuk daun mint nah sebanyak 5 lembar kita hitung 1,2,3,4,5 oke nah kita tumbuk tujuannya apa sobat golden peel kalo si daun mintnya ini kita tumbuk rasanya itu akan keluar kebayang dong rasa air kelapa segar buah kelapa daun mint dan juga air lemon kebayang nah ditumbuk sampe dia ini bau daun lemonnya pas ditumbuk tuh keluar banget sobat daun gede buat minuman ini tuh salah satu saling koinnya adalah selain nomor satunya golden peel penting adanya daun mint rasanya sejuk-sejuk segar adem-adem alamnya juga enak banget sudah mulai nih seperti ini cukup cobat golden peel lihat nah sudah mulai hancur-hancur manja disini nah kemudian kita masukkan air kelapa kita aduk kemudian kita air kelapa kurang lebih disesuaikan dengan gelasnya aja kalau dengan gelasnya banyak daun mintnya juga sedikit banyak aja gak apa-apa kita disesuaikan sendoknya kemudian kita masukkan air kelapanya kurang lebih kita pakai 250 lah ya kurang lebih ya ukuran gelasnya oke oke kemudian kita masukkan pirang aduk ada lainnya ada lainnya kita masukkan kesini ingat ini bukan lagi buat soto tapi bikin buat minuman ya karena kita buatnya dari jeruk line oke kita masukin aduk aduk terus ayo ini sebenernya ampun sobat golden peel nih kita aja yang buatnya terpenuh banget buluan cat gawat tapi ternyata masih lama lagi ya jadi sabar dulu ya sobat golden peel ya nah ini pembuangannya tidak lebih dari 5 menit pasang bahannya sudah siap ya hitung semuanya 1 jam kalau sudah ke pasang dulu karena nyari-cari bahan oke ini udah jeruk lain udah kemudian Vira masukkan simpan sirup simpan sirup ini sesuai selera keleman kurang manis boleh ditambah sobat golden peel ya tapi kalau nontonnya bareng kita dan ngedotnya juga bareng kita itu pasti terlihat manis hahaha udah Vira diaduk waduh itu sih kayaknya yuhuuu banget ya rasanya ya nah tinggal setelah ini nah ini dia cairannya sudah jadi tinggal kita susun ke dalam gelas oke Vira masukin dulu pertama kita masukin oh iya golden peelnya dulu bagian paling bawah oke karena gelasnya luar biasa ramping kayak kira tiba kita membutuhkan piping bag untuk masukin si blueberry jamnya ini kita udah jadi ngebahas gelas ya sepertinya dia suka sekali dengan gelasnya ya karena kamu dia sampai selim hahaha sampai terbentuk sekali ya nanti sabang-sabang itu di rumah iya 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 tapi gak punya gelas seperti ini nah bebas di rumah mah bikinnya kayak apa juga jangan sampai gak punya gelas kayak gini gak bikin di rumah jangan bisa pakai gelas begini iya bisa juga pakai gelas biasa yang seperti ini nah karena kita ingin untuk kebutuhan media ini kita bikin yang bisa cantik karena tetap aja kalau kita buat sesuatu kalau sesuatu itu istimewa tapi tampilannya gak istimewa itu pasti kurang menarik tapi ini sesuatu yang simple gampang tapi disajikan dengan istimewa jadinya mesin ini tinggal mati ini tinggal mati ya kira ya iya nah ini buat bukannya jamnya sobat golden click kita masukin ke bagian paling kawan kita masukkan ke bagian yang pertama kemudian kita masukkan eh es batu nah oke boleh kira masukin es batunya nah es batunya kita selanjutnya bikin es batunya kecil-kecil ramping ya supaya pas dengan gelasnya nah kemudian masuk ini ya jeruk jeruk hmm masukkan jeruk kurang lebih dikit ini kita butuh bantuan oke boleh biar ada oke kita biar dia nah oke kemudian kita kasih sedikit lagi batu es habis itu ya terus kenapa kan dikit lagi pilih kasih 1-2 cupe biji oke masukin oke kemudian ini dia kelapa serutnya kelapa muda serut masukin oke oke secukupnya aja aduh astaga ini jam-jam segini bikin beginian lagi oke kemudian batu es lagi sedikit lagi pira nah batu es lagi nah biar agak banyak kan boleh nah karena ini udah lahir terakhir nah jeruk lem lagi jeruk lem lagi kita ambil susun nah kemudian terus kelapa lagi betul kelapa lagi terus tambah banyak kan dikit boleh tira bagian atas terakhir ini kayaknya gak menggoda sekali ya oke terus nah kemudian tambahin batu es lagi nih untuk bagian paling atasnya tambahin batu es lagi sedikit lagi tira oke tambahin batu es semua tidak apa-apa ya boleh lihat nah oke tepinya kalau kurang boleh ini ada masih ada batu esnya nah boleh dikit lagi yang 2-3 2 biji lagi nah boleh yang terakhir pira kelapa sedikit kemudian jeruk sedikit satu ya cukup untuk yang layar terakhir aja nah oke boleh kelapa sedikit saya selipin jeruknya di bagian belah sini ya kemudian kasih kelapa sedikit nah cukup iya nah oke sahabat god and feel ini tinggal kita aduh gulir menggunakan air mint sorry air bener iya daun mint yang kita hancurin air kelapa dan simple syrup juga ini nya air daun mint tadi aduh waw luar biasa astaga sahabat god and feel ini biasa tinggal tinggal ada daun mint lagi satu biar lebih cantik biar sahabat god and feel makin gemes di ayatnya nah ini tinggal liat astaga ini sih enak banget sahabat god and feel tinggal ditaro bagian pinggirnya jangan lupa ininya apa seperti biasa gold and feel logo nya nah golden feel logo nya ini karena ini hukumnya agak wajib ya ini hukumnya ya boleh ditaro di temen nah oke ini dia hasil jadinya ice coconut limeberry ice coconut limeberry nya udah jadi sobat god and feel tanya lagi dong besok kita ada apa Pira nah besok kita akan ada sesuatu yang tradisional tapi tetep masih diburu ya sampai hingga kini detik ini bahkan kalau sore sore sampai ngantri mau beli ginian nih spesial ramadhan ya nah ini namanya adalah bandros with crunchy topping apa cipa bandros tempat tempatkan pasti sama gila di rumah udah tau udah tau bandros ini kan buat sekalian lahir udah ada ya sebelum jaman kemerdekaan udah ada nih namanya bandros ya cuman bandros yang kita buat besok itu with crunchy topping kebayang bandros cake jaman dulu dicampur dengan topping kini yang crunchy kebayang dong rasanya pastinya udah dia laku lebih laku lagi dong pastinya nah pokoknya setiap hari pantingin terus sosial media kita instagramnya di app god and feel facebooknya primarasa dan youtube channelnya god and gacang nah itu dia 3 sosial media ikuti terus karena tiap hari selalu ada menu baru selama padahal nah pokoknya jangan lupa selalu maniskan harimu semanis god and feel sampai jumpa besok selamat menikmati terima kasih selamat menikmati